UNRWA adalah salah satu badan dunia yang terdampak oleh ancaman pemotongan anggaran bantuan oleh Amerika Serikat. Badan dunia ini bertugas untuk memberikan layanan pendidikan, kesehatan, layanan sosial, hingga bantuan darurat bagi para pengungsi Palestina yang terdaftar di sejumlah negara, meliputi Yordania, Lebanon, dan Syria. Bila AS mewujudkan ancamannya, dipastikan badan dunia ini akan kehilangan salah satu sumber donasi terbesar mereka. Namun ancaman AS ini ditanggapi dingin para pengungsi Palestina. Mereka lebih takut kehilangan kedaulatan dan keperdekaan ketimbang sekedar bantuan kemanusiaan. Sementara Perdana Menteri Israel mengkritik kinerja UNRWA. Di antara sekian banyak pengungsi di dunia, UNRWA justru hanya fokus pada pengungsi Palestina. Karenanya yang mendesak UNRWA dibekukan dan diganti dengan badan dunia yang lebih efektif. It's a question of replacing UNRWA with, after 70 years, with an agency that will actually address the real needs of real refugees. There are millions of refugees around the world. They're all taken care of by the UN High Commissioner of Refugees and some other UN establishments. But only the Palestinians have a specialized, a specific organization that is supposed to solve the refugee problem. Sebagai gambaran, Desember tahun 2016, AS menggelontorkan dana hingga 370 juta dolar atau setara 5 triliun rupiah. Bantuan ini mencapai 30% dari total pendanaan UNRWA untuk pengungsi Palestina. Bila AS benar-benar mewujudkan ancamannya, UNRWA dipastikan akan kehilangan banyak sumber donasi dan hanya bisa mengandalkan donator lain untuk keberlangsungan program bantuan kemanusiaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.